Pada soal kali ini ditanyakan yaitu kapasitas vital adalah Nah untuk mengerjakan soal ini maka kita perlu mengetahui berkaitan dengan volume udara pada saat pernah fasal Di sini saya tuliskan yaitu volume udara Dimana volume udara pada saat pernafasan itu terbagi menjadi beberapa jenis Dimana yang salah satunya yaitu yang pertama ada yang namanya udara tidal Nah udara tidal ini apa? Udara tidal ini adalah udara pada saat melakukan pernafasan biasa Nah untuk volumenya berapa? Volume dari pernafasan biasa ini adalah sekitar 500 ml Kemudian ada juga yang namanya udara Komplement Dimana pengertian dari udara komplement ini adalah udara yang digunakan atau volume cadangan pada saat inspirasi Atau udara masuk ke dalam paru-paru Jadi ini adalah pada saat inspirasi Dimana inspirasi ini adalah proses udara masuk menuju ke paru-paru Berapa volumenya? Volume dari udara komplement ini adalah 1500 ml Kemudian yang ketiga ada yang namanya yaitu udara suplemen Apabila udara komplement adalah udara inspirasi Maka udara suplemen ini adalah udara ekspirasi Atau volume cadangan ekspirasi Dimana untuk volumenya sama yaitu 1500 ml Sehingga disini akan saya jelaskan berkaitan dengan kapasitas vital Kapasitas vital Itu merupakan jumlah Udara tidal Jumlah udara tidal Ditambah dengan udara komplement Ditambah dengan udara suplemen Sehingga pemerintah itu jumlah Udara tidal Subkomplement Dan suplemen Dimana untuk kapasitas vital ini Karena jumlah 500 ditambah 1500 ditambah 1500 Memiliki kapasitas yaitu 3500 ml Nah seperti itu penjelasan untuk soal kali ini Dimana jawabannya adalah kapasitas vital adalah jumlah udara Tidal komplement dan suplemen Dengan besar volumenya yaitu 3500 ml Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton